Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana seseorang bisa memiliki begitu banyak bintang tunggal Natal? Semua orang tercengang saat mereka menatap tak percaya pada gugusan bintang besar yang mengelilingi Zuawen. Wah! Bintang-bintang lebih terang daripada matahari dan memancarkan cahaya yang sangat terang sehingga sulit untuk dilihat. Akan kuberikan padamu rasa kekuatan bintang tunggal Natalku. Suara Zuawen tidak keras, tetapi meledak di langit seperti kekuatan surga. Hanya Tangan kanan Zuawen menekan lembut ke udara dan sejumlah besar bintang tunggal Natal melonjak maju dengan cara yang tak terkalahkan. Dari jauh, orang dapat melihat bahwa bintang tunggal Natal yang mengerikan ini seperti komet yang turun dari langit, meninggalkan jejak cahaya yang panjang di langit. Zuawen menatap dingin ke arah Sue Gucong yang terkejut. Matanya memantulkan cahaya bintang dan wajah Sue Gucong yang ketakutan. Ini. Selama kurun waktu ini, kekuatannya terus meningkat. Alhasil, bintang tunggal kehidupan miliknya, baik dalam jumlah maupun kekuatan, tumbuh dengan cepat menjadi lebih kuat. Dia sudah memiliki. Tidak menggunakan bintang tunggal Natalnya dalam pertempuran untuk waktu yang lama, jadi dia tidak tahu seberapa kuat bintang tunggal Natalnya. Ledakan. 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 Bintang tunggal Natal melesat melintasi langit dan menghantam tubuh Sue Gucong. Sue Gucong meraung saat sembilan bintang tunggal Natal berwarna merah tua membentuk garis di depannya dan mulai berputar terus-menerus, membentuk perisai pertahanan berwarna merah tua. Darah. Kekuatan Gucong memang sangat kuat. Perisai merah yang dibentuk oleh sembilan bintang Natal merah sangat kokoh, menghalangi bintang-bintang yang jatuh satu per satu. Tetapi. Ya, bintang jatuh memang terlalu banyak. Jumlahnya tak terbatas, tumbuh dan berkembang biak tanpa henti. Seperti gelombang pasang, mereka membombardir bagian depan blut bone referet sek. Akhir. Retakan mulai muncul pada perisai yang dibentuk oleh sembilan bintang merah di depan Sue Gucong. Retakan. Retakannya tumbuh semakin besar dan rapat. Suara pecahan terus bergema di langit. Suara itu menusuk telinga dan menakutkan. Wah. Akhir. Kemudian, perisai merah itu hancur dan sembilan bintang merah itu berhamburan ke segala arah. Sue Gucong memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Ledakan. Ledakan. Tetapi. Arus bintang yang mengerikan tidak berhenti karena ini. Sebaliknya, ia terus mengejar Sue Gucong dengan momentum yang tak tertandingi. Rumah. Beberapa orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tidak ragu bahwa bahkan seseorang sekuat Sue Gucong akan mati tanpa keraguan jika dia terkena semburan bintang yang mengerikan itu. Tepat saat derasnya bintang-bintang hendak menghancurkan para penyembah tulang darah, sebuah ki pedang yang mengerikan turun dari langit dan menghantam derasnya bintang-bintang. Setelah itu, pedang ki yang lebih kuat jatuh. Satu. Aura sabarwan dan suatuan bagaikan lautan, menyapu dunia dan dengan kuat menghalangi derasnya bintang-bintang yang menakutkan. Dua sosok mendarat di depan Sue Gucong dan menatap pemuda di belakang Star Toren dengan ketakutan. Petik 2. Aku tidak menyangka Murong Yong Ye dan Wei Yun Tian akan menyerang bersama. Ini adalah kedua kalinya mereka bergandengan tangan. Para jenius di daftar peringkat surga dunia luar telah bersembunyi jauh. Mereka semua terkejut melihat Murong Yong Ye dan Wei Yun Tian bekerja sama. Aku. Murong Yong Ye dan Wei Yun Tian telah lama menduduki posisi pertama dan kedua di daftar peringkat surga dunia luar. Selama periode ini, mereka hanya pernah turun satu kali. Itulah saatnya Sakyamuni tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan. Sakyamuni telah bangkit terlalu cepat. Begitu dia muncul, dia telah menantang 10 jenius teratas di daftar peringkat surga dunia luar dan belum merasakan kekalahan. Paling. Pada akhirnya, ketika Sakyamuni sedang berjuang untuk posisi pertama, Murong Yong Ye dan Wei Yun Tian terpaksa bergandengan tangan. Pada akhirnya, keduanya kalah dan jatuh dari kedudukan mereka, menjadi batu loncatan bagi Sakyamuni. Kali ini, Murong Yong Ye dan Wei Yun Tian kembali bergandengan tangan untuk menghadapi Zua Wen yang kurang dikenal. Petik 2. Apakah kamu baik-baik saja? Murong Yong Ye menoleh dan bertanya kepada Sue Gu Chong dengan suara rendah. Darah. Wajah Sue Gu Chong pucat pasi. Ia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap tajam ke arah pemuda di balik semburan bintang. Terima kasih atas bantuanmu. Meskipun aku mengalami beberapa luka dalam, fondasiku tidak rusak. Aku masih bisa bertarung. Setelah mengatakan itu, Sue Gu Chong mengeluarkan pil dewa berwarna merah dan menelannya. Aura kacaunya segera menjadi stabil. Petik 2. Aku tidak menyangka kalian berdua akan membantu. Sue Gu Chong mencibir. Murong Yong Ye dan Wei Yun Tian tidak berekspresi. Murong Yong Ye berkata dengan dingin, Sue Gu Chong, tidak bisakah kamu melihatnya? Mungkinkah Zua Wen tidak seperti orang itu? Bintang kelahirannya hampir sama dengan orang itu. Dia telah membentuk domain astral. Mata Sue Gu Chong menyipit. Dia tidak bisa tidak memikirkan sosok yang dingin dan sombong itu. Di masa lalu, dia telah benar-benar hancur oleh alam astral orang itu. Jadi, kalian berdua menyelamatkanku karena kalian ingin aku membantu kalian. Sue Gu Chong tidak bodoh. Dia langsung mengerti maksud Murong Yong Ye dan Wei Yun Tian. Petik 2. Seperti yang diketahui semua orang, seorang kultifator transformasi bintang kuno dengan domain astral adalah musuh bebuyutan semua kultifator transformasi bintang kuno. Kalau aku dan Wei Yun Tian bertarung satu lawan satu dengannya, sudah dapat dipastikan kita akan kalah. Namun, jika kita bertiga bekerja sama, dan dengan kerja keras kita selama bertahun-tahun, kita dapat mengalahkan seorang kultifator transformasi bintang kuno dengan domain astral. Saat itu, Sakyamuni tiba-tiba bangkit dan mengalahkan saya. Setelah itu, ia mengalami kesengsaraan besar alam semesta. Saya menyesal tidak bisa melawannya lagi. Tapi kali ini, kita harus menang. Sekalipun tiga lawan satu, kita harus menang. Rong Yong Ye mengencangkan cengkramannya pada gagang pedangnya. Matanya dipenuhi kegilaan. Dentang. Dulu, dia pernah kalah dari Sakyamuni. Itu adalah penghinaan yang tidak akan pernah bisa dia hapus. Sekarang, dia ingin membuktikan dirinya kepada Zua Wen. Murong Yong Ye benar. Meskipun aku tidak menyukai Sakyamuni, orang itu terlalu jahat. Aku khawatir dia sudah jauh di depan kita. Secara kebetulan, kita bertemu dengan seorang jenius dengan level yang sama yang memiliki Astral Domain. Ini adalah kesempatanku untuk membuktikan diri. Mata Yun Tian menyala dengan keinginan untuk bertarung saat dia berbicara dengan suara rendah. Baiklah, aku akan bekerja sama denganmu, tapi kali ini saja. Gu Sucong menarik napas dalam-dalam. Matanya dipenuhi dengan dingin yang ekstrim. Dia ingin menghapus penghinaan yang telah diberikan Zua Wen kepadanya. Dia ingin membunuh bajingan itu. Setelah berkata demikian, Gu Sucong melambaikan tangan kanannya ke udara, dan sembilan bintang natal merah yang telah terlempar pun dipanggil kembali kepadanya. Pada saat yang sama, Murong Yong Ye dan Wei Yun Tian memanggil bintang tunggal natal mereka satu demi satu. Murong Yong Ye memiliki sebelas bintang kehidupan, dan semuanya berbentuk pedang. Kesebelas bintang berbentuk pedang itu melingkari tubuhnya, dan tampak seperti sebelas pedang dewa yang bersinar dengan cahaya bintang. Kami Yun Tian memiliki sepuluh bintang tunggal natal. Bintang tunggal natalnya berbentuk bilah-bilah. Bilah-bilah itu seperti bilah-bilah dewa raksasa yang berputar di sekitar Wei Yun Tian. Sembilan bilah dewa di punggungnya bergetar hebat. Kibilah yang mengerikan menyapu tubuhnya seperti badai. Ketika sembilan bintang merah milik Gu Sucong kembali bersinar dan berputar mengelilingi tubuhnya. Ia mengepalkan tangan kanannya, dan tombak ular berwarna merah darah muncul di telapak tangannya. Petik 2. Murong Yong Ye, Wei Yun Tian, dan Gu Sucong. Bekerja sama. Ketika para penonton melihat mereka bertiga, mereka bisa menebak apa yang sedang terjadi. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Tiga orang teratas dalam daftar surgawi alam luar semuanya sangat arogan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak pernah ada situasi di mana tiga orang teratas dari mereka bekerja sama untuk melawan satu orang. Hanya. Pengecualiannya adalah ketika Sakyamuni menyapu bersih daftar surgawi alam luar. Murong Yong Ye dan Wei Yun Tian telah bekerja sama, dan ini adalah pertama kalinya tiga teratas dari mereka bekerja sama. 4.272 Saya benar-benar tidak menyangka bahwa mereka bertiga akan mengesampingkan perbedaan mereka dan bergabung. Apakah ancaman saudara Zuo benar-benar sebesar itu? Ekspresi Su Zuo sangat rumit. Tentu saja, dia tahu betapa kuatnya Zuo Wen, tetapi dia hanya berpikir bahwa Zuo Wen sedikit lebih kuat darinya dan tidak jauh lebih lemah dari Sue Gucong. Hanya. Ya, Zuo Wen dengan mudah mengalahkan Sue Gucong. Murong Yong Ye dan Wei Yun Tian bahkan bergabung dengan Sue Gucong untuk menghadapi Zuo Wen. Ini adalah sesuatu yang tidak diduga Sue Gucong. Dengan mereka bertiga bergabung, Zuo Wen tidak mempunyai peluang apapun. Saudara Sue Gucong, kirim pesan ke Zuo Wen dan minta dia untuk memberimu pecahan peta itu. Dengan begitu, dia tidak akan mati sia-sia. Ziyu mengerutkan kening. Ngomong-ngomong, dia tidak peduli dengan hidup atau matinya Zuo Wen. Satu-satunya yang dia pedulikan adalah pecahan peta yang dimiliki Zuo Wen. Sue Gucong. Zuo tersenyum pahit. Saudara Ziyu, apakah menurutmu aku tidak mengirim pesan kepada saudara Zuo? Hanya saja dia tidak menanggapiku. Dan dengan kepribadiannya, mustahil baginya untuk menyerahkan pecahan peta itu dengan mudah. Ziyu merasa tidak senang. Dia diam-diam berpikir bahwa Zuo Wen benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Ledakan. Akhirnya, di hadapan derasnya bintang-bintang, Kipedang dan Kipedang yang tampaknya mampu membelah langit akhirnya tak mampu lagi menahannya dan hancur berkeping-keping menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya. Gulungan. Arus bintang terus maju dengan tekat yang kuat, menghancurkan Murong Yongye, Wei Yun Tian, dan Sue Gucong. Membunuh. Semangat juang di mata Murong Yongye, Wei Yun Tian, dan Sue Gucong membara bagai api. Ketiga bintang kelahiran mereka maju bersamaan dan bertabrakan dengan dahsyat dengan semburan bintang Zuo Wen. Tiga. Setelah bintang kelahiran seseorang bergabung, kekuatannya tidak lagi satu tambah satu sama dengan dua. Sebaliknya, kekuatannya telah mengalami semacam perubahan kualitatif. Sebelas bintang berbentuk pedang berjejer membentuk satu baris, membentuk pedang bintang raksasa yang melintasi langit. Sepuluh bintang berbentuk pedang berbaris dalam satu baris, membentuk pedang bintang yang mendominasi. Sembilan. Sembilan bintang merah tiba-tiba memancarkan kabut darah yang tak berujung. Sembilan bintang merah itu membentuk kerangka, dan kabut darah berubah menjadi daging. Mereka berubah menjadi raksasa berwarna darah yang tak terkalahkan. Darah Raksasa berwarna itu memegang pedang bintang di tangan kanannya dan pedang bintang di tangan kirinya. Ia melangkah maju dan menebas pedang bintang di tangannya. Pedangki dan pedangki saling bersilangan di langit. Berdiri di tengah derasnya bintang, mereka langsung memotong derasnya bintang menjadi beberapa bagian. Namun, Torrent of Stars tidak sesederhana itu. Setelah beberapa bagian Torrent of Stars terbagi, mereka langsung melewati Blue Di Giant dan bergabung menjadi Torrent of Stars yang kuat, menyerang Blue Di Giant lagi. Ledakan Ledakan Aliran besar bintang-bintang bertabrakan dengan raksasa berwarna darah sekali lagi. Tabrakan itu menghasilkan suara yang sangat mengerikan. Untuk sesaat, keduanya terjerat, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Saat Torrent of Stars terjerat oleh raksasa berdarah itu, tiga sosok melintasi Torrent of Stars dan mengelilingi Zuo Wen dalam formasi segitiga, menghalangi semua rute pelariannya. Zuo Wen Zuan berdiri di tempatnya dengan ekspresi tenang. Dia tidak terlalu terkejut atau takut dengan tiga orang yang bergabung untuk menyerangnya. Ketika ketiga orang itu semakin dekat, dia perlahan-lahan menghunus pedang Suci Taeyu. Dia melangkah maju dan menyerbu ke arah Murong Yong Ye, yang menyerang di depan. Murong Yong Ye memegang pedangnya dengan kedua tangan. Ketika dia melihat Zuo Wen berlari ke arahnya, matanya menjadi semakin bersemangat. Dia mengayunkan pedangnya dengan kedua tangan, dan pedang Ki yang mengerikan meledak. Dentang Suara benturan logam yang tajam terdengar. Dua pedang milik Murong Yong Ye dan pedang Suci Taeyu milik Zuo Wen saling bertabrakan. Pada saat itu, waktu seakan membeku. Suara logam yang menusuk telinga terus bergema di antara langit dan bumi. Kemudian, ekspresi wajah Murong Yong Ye benar-benar membeku, berubah menjadi ngeri dan tak percaya. Pada titik di mana kedua pedang itu bertabrakan, kekuatan yang mengerikan menyebar. Murong Yong Ye hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya terkoyak oleh kekuatan yang mengerikan itu. Dia Dengan erangan teredam, dia terbang mundur dengan kecepatan yang sangat cepat dan mendarat dengan keras di tanah. Seperti batu yang menimbulkan ribuan riak, awan debu yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, membentuk gelombang debu yang menyebar hingga ratusan juta mil. Pada saat Zuo Wen menghempaskan Murong Yong Ye dengan pedangnya, Sui Guzong dan Wei Yun Tian menyerbu dari belakang. Tombak ular merah darah milik Sui Guzong menebas secara horizontal. Aliran energi merah darah yang kental menebas dan berubah menjadi ular piton merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Pada Di balik ular piton merah darah yang tak terhitung jumlahnya, tombak ular merah darah itu melesat menuju titik vital Zuo Wen pada sudut yang rumit. Pada Tangan kanan Wei Yun Tian menjentikkan jari-jari tangan kanannya, dan sembilan pedang dewa di punggungnya semuanya menyapu, menebas ke arah sembilan bagian tubuh Zuo Wen yang berbeda dari sembilan sudut yang licik. Zuo Wen tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pedang Suci Tai Yu di tangannya dengan ganas. Ki pedang yang mengerikan menyapu keluar seperti gelombang pasang. Sembilan pedang dewa dan tombak ular merah darah semuanya berhenti sejenak, lalu dengan cepat terbang mundur, tersapu oleh pedang ki yang bergulir. Pada Wei Yun Tian dan Sue Guzong terbang mundur satu demi satu dan mendarat dengan keras di tanah. Keduanya bahkan lebih malu daripada Murong Yong Ye. Dalam proses terbang mundur, mereka bahkan memuntahkan seteguk darah, tampak sangat menyedihkan. Ledakan Ledakan Dua lubang besar muncul di Blackbound Wilderness, dan debu mengepul naik lagi. Dari awal hingga akhir, Zuo Wen hanya melakukan dua gerakan, dan tiga jenius teratas di daftar alam luar semuanya dikalahkan olehnya. Petik 2 Apakah kamu bercanda? Murong Yong Ye, Wei Yun Tian, dan Sue Guzong bergabung, tetapi mereka tetap bukan tandingannya. Wajah semua jenius di daftar alam luar berubah. Murong Yong Ye, Wei Yun Tian, dan Sue Guzong adalah tiga jenius teratas di daftar alam luar. Sekarang Tidak apa-apa jika mereka bertiga bekerja sama, tetapi mereka dikalahkan oleh Jiang Chen dalam dua gerakan. Wajah semua orang menjadi panas membara. Tidak diragukan lagi bahwa dua gerakan Zuo Wen tidak hanya merupakan tamparan di wajah Murong Yong Ye, Wei Yun Tian, dan semua jenius di daftar alam luar. Kapan para jenius di daftar alam luar menjadi begitu lemah? Wu Ying Ji hampir linglung, dan dia bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah dia sedang bermimpi. Petik 2 Bukannya para jenius di daftar alam luar itu lemah, tapi Zuo Wen ini Terlalu kuat, kata Yan Yusan dengan getir. Di sisi lain, mata Suzhou dan Ziyu membelalak lebar. Mereka sama sekali tidak menyangka akan mendapat hasil seperti ini. Zuo Wen ini, kita masih meremehkannya. Aku khawatir dia sudah sebanding dengan Sakyamuni saat itu. Terlebih lagi, dia memecahkan rekor Sakyamuni dan memaksa tiga jenius teratas di daftar alam luar untuk bergabung. Dia bahkan mengalahkan mereka bertiga dengan mudah. Suzhou mendesah pelan. Ziyu kamu. Ekspresi waspada akhirnya muncul di wajah Sraut. Pandangannya ke arah Zuo Wen tidak lagi sembrono dan acuh tak acuh. Ledakan. 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 Tepat ketika semua orang dikejutkan oleh kekuatan Zuo Wen, awan gelap tiba-tiba berkumpul di kedalaman langit. Suara gemuruh terus-menerus datang dari kedalaman kehampaan. Kuat. Kekuatan surgawi yang agung datang dari kedalaman kehampaan, menyebabkan semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Ini. Ini adalah aura bencana besar langit dan bumi. Apakah seseorang sedang mengalami kesengsaraan? Semua orang yang hadir terkejut tanpa alasan. Kemudian, mereka terkejut ketika mendapati bahwa Murong Yongye, Wei Yun Tian, dan Sue Guzong, yang telah tertembak, semuanya mengalami kesengsaraan mereka pada saat yang sama. 4.273 Pada saat itu, ada tiga lubang besar di tanah tandus tulang hitam. Di setiap lubang, ada sosok dengan aura yang kuat. Ketika. Mereka adalah Murong Yongye, Wei Yun Tian, dan Sue Guzong. 2. Aku harus menang kali ini. Bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku, aku harus menang. Wajah Murong Yongye tampak garang. Auranya dengan cepat menjadi lebih kuat seperti gunung berapi yang tak terhentikan. Dia tahu bahwa dia tidak boleh kalah. Dia sudah kalah dari Sakyamuni. Dia tidak boleh kalah dari Zuo Wen lagi. Kalau tidak, dia harus hidup dalam bayang-bayang Sakyamuni dan Zuo Wen selamanya. Jalur kultifasinya akan terputus sepenuhnya oleh mereka berdua. Wei Yun Tian dan Sue Guzong meraung. Mereka tidak mau dan merasa sedih. Mereka adalah perwakilan dari daftar surgawi alam luar. Jika mereka kalah, itu akan menjadi aib bagi seluruh daftar surgawi alam luar. Terlebih lagi, jika mereka kalah, mereka juga akan memiliki iblis di dalam diri mereka. Jalur kultifasi mereka akan terputus sejak saat itu. Karena itu, mereka harus memenangkan pertempuran ini. Mereka tidak boleh kalah. Ketiganya memiliki pemahaman diam-diam. Saat mereka dikalahkan, mereka segera mulai menerobos. Mereka telah terkumpul terlalu lama, mereka bisa menerobos kapan saja. Alasan mengapa mereka menekan wilayah mereka adalah karena hadiah yang melimpah pada daftar surgawi alam luar. Ketika kemenangan ini akan menentukan pencapaian kultifasi mereka di masa mendatang. Mereka tidak lagi menekan wilayah kekuasaan mereka. Sebaliknya, mereka berhasil mengalahkan Zua Wen. Ledakan. 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 Tiba-tiba, sebuah lubang hitam yang mengerikan muncul di kedalaman kehampaan. Energi kesengsaraan yang sangat mengerikan sedang terbentuk di dalam lubang hitam. Taoiz Zuo, ambillah kesempatan ini untuk melarikan diri. Begitu Murong Yongye dan dua orang lainnya memasuki kesengsaraan kosmos besar, kekuatan mereka akan mengalami transformasi besar. Mereka akan jauh lebih kuat daripada sekarang. Gu Sundao memaksakan diri untuk datang ke sisi Zua Wen dan berkata, Hitam. Lotus juga melangkah maju untuk membujuk Zuo Wen Sian agar mundur sementara. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Mereka sangat lemah. Bahkan jika mereka berhasil, apa yang bisa mereka lakukan? Aku masih bisa membunuh mereka dengan mudah. Teratai hitam dan Gu Sundao saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka berhenti membujuknya, tetapi mereka lebih khawatir. Ketika para jenius lainnya di Outer World Heavenly Ranking tampak serius. Mereka menghindari Zua Wen seolah-olah dia adalah wabah. Di sini. Jika Zua Wen dapat memaksa tiga jenius mengerikan teratas dari Realm Beyond Heaven ke dalam keadaan yang menyedihkan, membunuh mereka tidak akan berbeda dengan membantai anjing. Bagaimana mereka berani mendekati Zua Wen? Pada saat yang sama, Su Zou dan Ziyu diam-diam tiba di sisi Zua Wen. Tatapan mereka dipenuhi dengan emosi dan ketakutan yang rumit. Zua. Kekuatan Wen jauh melampaui ekspektasi mereka. Saudara Zua, kami masih meremehkanmu. Kata Su Zou dengan nada rumit. Zua Wen menganggup tanpa ekspresi dan tidak mengatakan sepatah katapun. Hal ini membuat Su Zou dan Ziyu sedikit malu. Saudara Zou, sesuai perjanjian kita, jika kamu membantu kami mendapatkan pecahan peta itu, kami akan memenuhi permintaanmu. Kata Su Zou dengan suara rendah. Zua Wen merenung sejenak lalu melanjutkan, aku bisa memberimu pecahan peta itu, tapi aku mungkin harus mengubah permintaanku. Su Zou dan Ziyu mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka Zua Wen akan mengubah permintaannya di menit terakhir. Tetapi, mereka juga memahami bahwa Zua Wen memang memenuhi syarat untuk mengajukan permintaan lain kepada mereka. Selama tidak terlalu berlebihan, mereka hanya bisa menerimanya. Zua Wen, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Kita sudah sepakat, tapi sekarang kamu ingin mengubahnya di menit terakhir. Ziyu berkata dengan tidak senang. Su Zou. Su Zou buru-buru menghentikan Ziyu dan bertanya dengan tenang, beritahu kami. Zua Wen berkata dengan tenang, permintaanku tidak terlalu berlebihan. Sesuai permintaanmu, jika aku memberimu pecahan peta itu, kamu bermaksud membantuku menerobos bencana besar langit dan bumi, kan? Saat ini, aku yakin bisa menerobos malapetaka besar langit dan bumi di pegunungan Wujin. Jadi permintaan ini sama saja dengan tidak ada apa-apanya. Kamu hanya perlu mengubah permintaan ini untuk membantuku menerobos ke tahap tengah bencana besar langit dan bumi. Su Zou menghela napas lega. Wajahnya yang tenang akhirnya pulih. Ia tersenyum dan berkata, jadi itu permintaanmu. Tentu saja, kami setuju. Bahkan tidak akan menjadi masalah bagimu untuk menerobos ke tahap akhir bencana besar langit dan bumi. Ekspresi Ziyu juga membaik. Dia berkata dengan tenang, kalau begitu, kamu bisa memberi kami pecahan peta itu sekarang, kan? Misi Anda telah selesai. Tidak ada lagi yang bisa Anda lakukan. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa memberikannya kepadamu sekarang. Dengan kekuatanmu, kau tidak akan bisa menyimpan pecahan peta itu. Tunggu sampai kita meninggalkan pegunungan Wujin. Zua Wen bukan anak berusia tiga tahun. Kesepakatannya dengan Su Zou hanya berupa kesepakatan Lisan. Jika dia memberi mereka pecahan peta sekarang dan mereka mengingkari janjinya, bukankah Zua Wen akan menderita kerugian ganda? Zua Wen, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu akan melanggar perjanjian itu? Ziyu melangkah maju dan berkata dengan agresif. Zua Wen mendengus dingin. Gelombang energi mengalir keluar melalui gelombang suaranya. Ziyu mengerang dan mundur dalam keadaan menyedihkan. Dia kemudian duduk di tanah. Kau, kau, kau keterlaluan. Ziyu begitu marah hingga wajahnya memerah. Jejak kebencian melintas di matanya. Ziyu, diamlah. Su Zou menghentikan Ziyu dan kemudian menatap Zua Wen sambil tersenyum. Saudara Zuo, jangan dimasukkan ke hati. Ziyu adalah orang yang terus terang. Jika dia memiliki sesuatu untuk dikatakan, dia akan mengatakannya secara langsung. Zua Wen mencibir tetapi tidak mengatakan apa-apa. Petik 2 Saudara Zuo, saya mengerti pertimbangan Anda. Bagaimana dengan ini? Kami tidak akan meminta Anda untuk menyerahkan pecahan peta sekarang, tetapi bisakah Anda mengeluarkannya dan memperlihatkannya kepada kami? Bagaimanapun, kami masih memiliki beberapa keraguan tentang perintah yang dikeluarkan oleh tujuh penguasa kota, kata Su Zou dengan murah hati. Petik 2 Tentu saja. Wen tidak mempermasalahkannya. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan pecahan peta itu. Dia melambaikannya di depan Su Zou lalu menyimpannya. Tatapan mata Su Zou sangat tajam. Dia bisa melihat sekilas bahwa pecahan peta di tangan Zua Wen memang pecahan peta yang sama sekali berbeda. Petik 2 Bagus, bagus, bagus. Zua Wen, kau sudah melakukannya dengan sangat baik. Sekarang, sebaiknya kau menghindari pusat perhatian. Murong Yong Ye, Wei Yun Tian, dan Sue Gu Chong akan segera menerobos. Kau tidak akan sebanding dengan mereka bertiga setelah mereka menerobos. Su Zou memperingatkan dengan ekspresi serius. Tidak perlu. Pecundang akan selalu menjadi pecundang. Jadi bagaimana jika mereka bertiga berhasil melewati kesengsaraan Qian Kun? Mereka tidak akan memengaruhi saya sama sekali. Zua Wen menggelengkan kepalanya. Su Zou mengerutkan kening. Dia merasa Zua Wen terlalu percaya diri, bahkan sombong. Tiga jenius teratas di Outer Realm Heavenly Ranking telah menembus Qian Kun Tribulation pada saat yang sama. Kekuatan bertarung mereka akan berubah. Dia mengakui bahwa kekuatan Zua Wen memang sangat mengerikan, tetapi dia tidak percaya bahwa dia bisa menjadi tiga jenius teratas di Outer Realm Heavenly Ranking setelah menembus Qian Kun Tribulation. Zua Wen, apakah kamu bercanda? Sebaiknya kau tidak bersikap sombong. Aku tidak peduli jika kau mati, tetapi setelah kau mati, pecahan peta itu akan jatuh ke tangan Murong Yong Ye dan dua orang lainnya. Pada saat itu, Su Zou dan aku tidak akan bisa mendapatkannya. Jika kau tidak lari, berikan saja pecahan peta itu kepada kami sekarang. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Kami tidak peduli kau hidup atau mati. Ziyu tidak tahan lagi. Zua Wen menatap Ziyu dengan dingin. Kapan aku, Zua Wen, membutuhkanmu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan? Sekarang, enyahlah. Kalau tidak, aku akan membunuhmu juga. Aura mengerikan Zou Zeng Yi tiba-tiba meletus. Derasnya bintang-bintang yang mengelilinginya mulai mengunci Ziyu, seolah-olah siap menyerang kapan saja. 4.274 Wajah Ziyu pucat pasti. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur karena takut. Bahkan Murong Yong Ye dan dua orang lainnya bukanlah tandingan Zua Wen. Dia hanya berada di peringkat kelima dalam daftar surgawi alam luar. Jika Zua Wen menyerangnya, bukankah dia akan langsung terbunuh? Petik 2 Jangan marah, saudara Zuo. Kakak Ziyu bicara terlalu cepat. Aku akan membawanya pergi sekarang. Zou Zou bergegas menjadi penengah. Dia menarik Ziyu menjauh dari Zua Wen. Setelah mundur ke jarak yang aman, mereka berdua tampak tidak terlalu baik. Petik 2 Zua Wen ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia mengalahkan Murong Yong Ye dan dua lainnya yang belum berhasil. Apakah dia benar-benar berpikir dia hebat? Setelah mereka bertiga berhasil menerobos, mereka pasti akan membunuh Zua Wen. Saat itu, pecahan peta itu tidak akan ada hubungannya dengan kita, kata Ziyu dengan marah. Wajah Zou Zou tampak muram. Jangan bertindak gegabuh. Sekarang, kau dan aku bukanlah tandingan Zua Wen. Jika dia tidak memberi kita pecahan peta, kita tidak akan bisa mengambilnya kembali. Saya berharap Zua Wen benar-benar memiliki kekuatan untuk menghadapi Murong Yong Ye dan dua orang lainnya setelah mereka menerobos. Ziyu mencibir. Kau terlalu menganggapnya tinggi. Ledakan. Ledakan. Pada saat ini, langit di atas abisal Bonwastelen dipenuhi dengan kesengsaraan yang mengerikan. Semua jenis kesengsaraan turun dari lubang hitam. Murong Yong Ye, Wei Yun Tian, dan Sue Gucong mengalami kesengsaraan mereka hampir bersamaan. Kesengsaraan yang tak berujung benar-benar menenggelamkan sosok mereka, membuat orang-orang di sekitar tidak dapat melihat situasi spesifik di dalam kesengsaraan tersebut. Zua Wen berdiri diam di sisi lain dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia dengan tenang memperhatikan penderitaan ketiga orang itu dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Ini. Penderitaan yang dialami ketiga orang itu jauh lebih mengerikan daripada penderitaan yang dialami oleh para kultifator biasa, tetapi di mata Zua Wen, itu tidaklah cukup. Itu hanya sedikit lebih kuat daripada penderitaan yang dialami oleh transformasi bintang kuno miliknya. DENTANG Setelah lubang hitam di kedalaman kehampaan mengirimkan kesengsaraan terakhir, awan gelap yang bergulung-gulung di langit surut. Lubang hitam itu tertutup dan seluruh langit kembali ke warna biru aslinya. Di tengah udara, tiga dunia yang sangat besar tampak samar-samar. Itu adalah tiga dunia kian kun. Di bawah tiga dunia kian kun ini, ketiga sosok itu bagaikan dewa yang turun ke dunia fana. Mereka penuh dengan aura dan aura agung. Petik 2 Betapa kuatnya dunia kian kun. Lian dan Gu Sundao saling memandang dengan ketakutan di mata mereka. Dunia kian kun yang dibentuk oleh Murong Yongye dan dua orang lainnya jauh lebih kuat daripada mereka berdua. Jika mereka berdua bertarung melawan salah satu dari mereka, mereka mungkin akan langsung terbunuh. Ketiganya mungkin adalah eksistensi yang tak terkalahkan dalam kesengsaraan besar langit dan bumi. Hampir mustahil bagi para kultifator kesengsaraan besar langit dan bumi untuk menandingi mereka. Ekspresi Zou berubah drastis, dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Dengan kekuatan gabungan dari Murong Yongye dan dua orang lainnya, mereka dapat melawan seorang kultifator Dharma Plain tahap awal. Zouawen, dosamu sangat besar. Kau memaksa kami untuk menerobos kesengsaraan semesta. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Tatapan mata Rong Yongye sangat dingin. Hadiah untuk menjadi yang pertama di peringkat surgawi alam luar terlalu murah hati. Dia telah menekan wilayah kekuasaannya selama bertahun-tahun, tetapi sekarang semuanya dihancurkan oleh Zouawen. Dia ingin memotong-motong Zouawen menjadi beberapa bagian. Wei Yun Tian dan Sue Gucong juga dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka memiliki pikiran yang sama seperti Murong Yongye. Petik 2 Omong kosong, kata Zouawen dengan dingin. Kau sedang mencari kematian. Sue Gucong meraung dan menyerang Zouawen dengan dunia kian kunnya yang besar. Dia sudah lama membenci Zouawen sampai ke akar-akarnya. Sekarang, dia hanya ingin mengakhiri pria sombong dan bodoh ini. Petik 2 Lebih baik kalian bertiga bekerja sama. Zouawen menatap Sue Gucong yang semakin dekat dan mendekat, dan mengingatkan mereka. Apakah kamu masih berpikir aku sekuat dulu sebelum terobosanku? Setelah terobosanku, kekuatanku meningkat pesat. Sekarang, mudah bagiku untuk membunuhmu. Sue Gucong mencibir, dan niat membunuh di matanya semakin kuat. Dia tentu saja marah karena orang ini masih meremehkannya. Petik 2 Aku sudah memperingatkanmu. Kalau kau tak mendengarkan, maka kau hanya bisa mati. Wen tidak berekspresi. Ia mengarahkan jari pedangnya ke dahinya, dan cahaya kemasan menyala melesat ke langit. Suara mendesing. Esensi pedang jiwa dilepaskan oleh Zouawen dan menembus langit. Zouawen telah memasukkan kekuatan Dharma kosmik tahap awal ke dalam esensi pedang jiwa ini, dan itu cukup untuk membunuh Sue Gucong. Esensi pedang jiwa menyapu langit dan bertabrakan dengan Sue Gucong dalam sekejap mata. Dunia kian kun yang dibanggakan oleh penyembah tulang darah tidak ada apa-apanya di hadapan niat pedang jiwa spiritual ini. Dunia itu hancur berkeping-keping. Esensi pedang jiwa menembus dunia semesta dan menusup glabela Sue Gucong. Chi! 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 Pada saat itu, permukaan esensi pedang jiwa terbakar dengan api kemasan. Ini adalah api Dharma, dan membakar Sue Gucong menjadi abu. Setelah membunuh Sue Gucong, esensi pedang jiwa terus terbang melintasi langit. Sasaran berikutnya adalah Murong Yong Ye dan Wei Yun Tian, yang sedang menonton dengan dingin dari kejauhan. Darah! Sue Gucong meninggal begitu tiba-tiba, sehingga mereka berdua bahkan tidak sempat bereaksi sebelum esensi pedang jiwa mencapai mereka. Yu! Esensi pedang jiwa dari kekuatan Dharma kosmik tahap awal begitu kuat sehingga bahkan kekuatan Dharma kosmik tahap awal akan terluka parah jika terkena olehnya. Terlebih lagi, mereka berdua baru saja menembus kesengsaraan Kian Kun. Dua alam semesta saling tumpang tindi di depan mereka, tetapi keduanya rapuh seperti kertas. Keduanya terbakar menjadi abu oleh api Dharma di permukaan esensi pedang jiwa. Dharma, api Dharma, bagaimana serangan jiwa ini bisa memiliki api Dharma? Murong Yong Ye dan Wei Yun Tian buru-buru mundur. Mereka tidak peduli dengan serangan balasan dari kehancuran alam semesta dan melarikan diri seperti orang gila. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan keputus asaan yang mendalam. Mungkinkah jiwa orang ini telah mencapai tingkat kekuatan Dharma kosmik? Bagaimana bisa ada orang sesat seperti itu? Murong Yong Ye mengumpat dalam hatinya. Ia tak kuasa menahan diri untuk menoleh ke sosok yang telah berdiri di tempat yang sama sejak awal. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari jurang pemisah yang sangat lebar antara dirinya dan orang ini. Jurang yang membuat orang putus asa. Tidak ada gunanya melarikan diri, kata Zuo. Senyum dingin tersungging di wajah Wen. Dia perlahan mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menggenggam kekosongan itu. Dalam sekejap, esensi pedang jiwa yang mengejar Murong Yong Ye dan Wei Yun Tian meledak. Api Dharma yang bergulung-gulung menyapu seperti gelombang. Begitu cepatnya sehingga berhasil mengejar Murong Yong Ye dan Wei Yun Tian dalam sekejap. Dua. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, ia tetap lemah seperti semut di hadapan api Dharma. Api Dharma perlahan menghilang. Murong Yong Ye dan Wei Yun Tian tidak terlihat dimanapun. Mereka telah terbakar abis oleh api Dharma. Tubuh dan jiwa mereka telah hancur. Api Dharma yang tak berujung melonjak dan menyebar. Yan Yusan dan para jenius lainnya, yang awalnya paling dekat, terperangkap dalam baku tembak. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka ditelan oleh api Dharma dan berubah menjadi ketiadaan. Lemah. Mereka benar-benar terlalu lemah. Apakah ini level 3 teratas di daftar dunia luar? Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. Suaranya tidak keras, tetapi seperti kekuatan surga, meledak di telinga orang-orang di sekitarnya. Lingkungan di Blackbound Wilderness sunyi. Hanya ada suara orang-orang menghirup udara. Ketika para penonton menatap Zuo Wen lagi, mata mereka penuh dengan kengerian dan ketakutan. 4.275 Apakah ada orang lain yang ingin membunuhku? Setelah Zuo Wen mengalahkan Murong Yong Ye, Wei Yun Tian, dan Sue Gucong dalam satu gerakan, dia perlahan menoleh dan menatap para jenius lainnya di papan peringkat alam luar. Petik 2 Kau pasti bercanda. Kau sangat tampan dan heroik. Bagaimana kami bisa dibandingkan denganmu? Lebih mustahil lagi bagi kami untuk datang dan membunuhmu. Itu benar. Aku tidak tahu bajingan mana yang berani memprovokasi seorang jenius seperti Zuo. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Zuo Setelah Wen melihat sekeliling, tidak ada yang berani menatap matanya. Mereka semua mundur dan mencoba yang terbaik untuk menjelaskan dengan senyum mengejek di wajah mereka. Su Tatapan mata Zhou dan Ziyu sangat rumit. Mereka sekali lagi meremehkan Zuo Wen. Orang ini terlalu kuat. Dia bahkan lebih mengerikan daripada Sakyamuni. Karena kau tidak di sini untuk membunuhku, maka menghilanglah dari hadapanku sekarang. Aku akan memberimu waktu tiga kali. Jika ada orang lain di depanku, aku akan membunuh mereka tanpa ampun. Suara Wen seperti lonceng besar. Gelombang suara yang bergulung-gulung dibalut dengan niat membunuh yang mengerikan bergema di antara langit dan bumi. Para jenius di papan peringkat alam luar, yang awalnya merasakan tekanan besar, mendesah dalam hati dan melarikan diri dengan panik. Petik 2 Teman Zhu, kamu bisa tinggal. Tepat saat Zhu Han hendak pergi, suara Zuo Wen terdengar, membuatnya berhenti tak berdaya dan pergi ke sisi Zhu Han. Petik 2 Terima kasih atas pengingatnya. Zhu Han menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Zhu Han Zhu Han melambaikan tangannya tanpa daya dan berkata, Rekan Zhu Han, Anda terlalu sopan. Jika saya tahu bahwa Anda begitu kuat, mengapa saya harus melakukan sesuatu yang tidak perlu? Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Saya tidak akan melupakan niat baik Anda. Bagaimana kalau begini, aku bersedia memberimu salah satu tempat petaku yang belum lengkap. Setelah perburuan besar selesai, kita akan saling menghubungi lagi. Zhu Han tersenyum. Dia Kesannya terhadap Zhu Han baik. Meskipun Zhu Han juga datang untuk peta yang belum lengkap, dia adalah orang yang berpegang teguh pada moralitas dan memiliki prinsip. Saudara Zhu Han, senang sekali kalau kamu baik-baik saja. Ini benar-benar kasus seorang sarjana yang pergi selama tiga hari dan diperlakukan berbeda. Saudara Zhu Han, kamu semakin menjauh. Kamu telah meninggalkan kami jauh di belakang. Zhu Zhu Han menyapanya dengan wajah penuh senyum. Ungu. Anda mengikutinya dari belakang dengan ekspresi jijik. Zhu Han. Wen Zhao menganggup dan berkata, Jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Saya bermaksud untuk berkultivasi di sini. Dia tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Su Zhou dan Ziyu. Ketika mereka berdua mengundangnya untuk bekerja sama di pavilion abadi, mereka tidak memiliki banyak ketulusan. Mereka bahkan mengatur agar para ahli memata-matainya secara diam-diam di pavilion abadi. Selain itu, mereka berdua tidak peduli apakah dia hidup atau mati, dan hanya peduli pada pecahan peta. Zhu Han tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan mereka berdua. Su Zhou agak malu. Sebaliknya, Ziyu di sampingnya agak tidak senang. Untungnya, Su Zhou menghentikannya tepat waktu dan tidak membiarkan Ziyu merusak segalanya. Jika begitu, Saudara Zhuo, kami pamit dulu. Nada bicara Su Zhou datar saat dia pergi bersama Ziyu. Petik 2 Taoise Zhuo, Anda telah menyinggung lima jenius teratas dalam daftar surgawi alam luar. Terutama Murong Yongye, Wei Yun Tian, dan Sue Gu Chong. Ketiganya memiliki latar belakang yang sangat kuat. Sekarang setelah kau membunuh mereka, kekuatan di belakang mereka tidak akan membiarkanmu lolos. Mulut dewaan sedikit pahit. Dia mengingatkan dengan suara rendah, kali ini, para jenius dari daftar surgawi alam luar tidak datang ke sini sendirian. Mereka semua dikawal oleh para ahli. Misalnya, kali ini, saya diantar ke sini oleh guru saya. Dia adalah ahli Dharma Plain tingkat akhir. Dan para ahli di belakang Murong Yongye dan yang lainnya mungkin bahkan lebih kuat dari guruku. Taoise Zhuo, Anda harus berhati-hati. Setelah selesai berbicara, dewaan pun pamit pergi meninggalkan Zhuo Wen yang tengah tenggelam dalam pikirannya. Lihat. Para jenius dari daftar surgawi alam luar tidak mudah untuk dihadapi. Sekarang, hampir semua orang tahu bahwa pecahan peta itu ada bersamanya, dan dia telah membunuh begitu banyak orang. Hanya, jika dia kembali ke kota di Luo, dia akan langsung menjadi sasaran kritik publik. Meskipun dikatakan bahwa kekuatan Zhuo Wen saat ini cukup kuat, tetapi dihadapan begitu banyak ahli Dharma Kosmik sekaligus, masih mustahil baginya untuk melarikan diri. Petik 2 Aku harus menerobos kesengsaraan alam semesta secepat mungkin. Ini satu-satunya cara untuk melarikan diri. Kata Zhuo. Mata Zhuo Wen bersinar dengan cahaya bijak. Dia sudah memikirkan rencana untuk melarikan diri. Kemudian, Zhuo Wen menghabiskan setengah hari untuk menyiapkan susunan kombinasi yang rumit di sekitar tanah tandus tulang hitam. Setiap susunan kombinasi berada di langit pertama alam abadi. Di dalam Di dalam tanah tandus tulang hitam, hampir tak seorang pun mampu menerobos ke dalam tanah tandus tulang hitam yang diselimuti oleh susunan kombinasi itu. Kain Setelah menyiapkan susunan itu, Zhuo Wen meminta Gusundao, Trate hitam, dan San Lingyun untuk melindunginya. Kemudian, ia duduk bersila di tengah tanah tandus tulang hitam dan mulai menyerapki jahat yang melonjak di kedalaman tanah tandus tulang hitam untuk digunakannya sendiri. Sementara Zhuo Wen berkultivasi dengan gila-gilaan, tujuh kota besar di luar tanah tandus tulang hitam berada dalam kekacauan total. Selama perburuan besar, semua kontestan yang berpartisipasi di dalamnya diberi token Giyok masuk. Bahkan, token Giyok masuk juga mencatat tanda-tanda vital kontestan. Token Giyok entry ini memiliki dua jenis token Giyok. Baru setelah itu menjadi token Giyok lengkap. Dentang Pada awalnya, tujuh wakil penguasa kota dari tujuh kota besar memberikan token Giyok utama kepada para kontestan. Sedangkan untuk token Giyok sekunder, mereka dibawa keluar dari tanah tandus tulang hitam dan diserahkan ke pavilion token Giyok penguasa kota. Ketika Zuawan membantai sebagian besar tim di tanah tandus tulang hitam, token Giyok yang disimpan di pavilion token Giyok di tujuh kota besar semuanya hancur. Banyak pecahan berserakan di seluruh lantai pavilion token Giyok. Tujuh. Para pengelola pavilion token Giyok di kota-kota besar begitu ketakutan sehingga mereka bergegas ke istana penguasa kota dan melaporkan masalah tersebut kepada penguasa kota masing-masing. Satu. Tiba-tiba, tujuh penguasa kota berkumpul di rumah penguasa kota Zhao Tian lagi. Namun, wajah mereka sangat jelek. Ini karena mereka berdiskusi secara pribadi dan menemukan bahwa situasi mereka sangat mirip. Semua token Giyok sekunder di pavilion token Giyok hancur. Dua. Zhao mengerutkan kening dan berkata, Hadirin sekalian, saya telah mengetahui bahwa sebagian besar kartu sekunder yang disimpan di pavilion kartu Giyok tujuh kota kita telah hancur. Hanya sebagian kecil dari kartu sekunder tersebut yang masih dianggap lengkap. Menurutmu bagaimana situasinya? Kata Ling. Luo berdiri dan berkata dengan suara rendah, Apakah kamu masih perlu mengatakan apa situasinya? Token Giyok sekunder terkait erat dengan token Giyok utama. Hancurnya token Giyok sekunder berarti token Giyok utama juga hancur. Hancurnya token Giyok utama juga berarti pemilik token Giyok utama telah jatuh. Mustahil. Bukankah ini berarti sebagian besar kontestan baru saja tumbang? Di tanah tandus tulang hitam, siapa yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Fensin, penguasa kota Burning Sky City, menggelengkan kepalanya dan membantah. Karena itu, Para penguasa kota lainnya juga berdiskusi dan mengungkapkan pendapat mereka sendiri. Sebagian besar dari mereka bingung dan bingung tentang fenomena yang terjadi di pavilion token Giyok. Walaupun pada perburuan besar di masa lalu, sering terjadi kasus token Giyok pecah, tetapi jumlahnya hanya sedikit. Bagaimanapun, tidak dapat dilakukan bahwa akan ada kematian dan cedera dalam perburuan besar. Ini adalah fenomena yang normal. Tetapi, Sekarang, Hampir pada saat yang sama, Sebagian besar token Giyok hancur. Ini terlalu aneh. 4.276. Semuanya, Apakah kalian semua tidak melupakan sesuatu? Tiba-tiba, Gubernur kota langit cerah, Chen Zhao, Angkat bicara. Gubernur lainnya yang awalnya berdiskusi dengan bersemangat, Kini terdiam dan menatap Chen Zhao. Chen. Chen Zhao menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Bukankah kita mengeluarkan perintah sesuai permintaan nona tampan? Perintahnya adalah membunuh Zouan. Menurutmu apa yang akan dilakukan para peserta perburuan besar setelah menerima perintah ini? Murid-murid penguasa kota lainnya sedikit menyusut. Di antara mereka, Ling Luo sedikit mengernyit dan berkata, Penguasa kota Chen Zhao, Mungkinkah Anda ingin mengatakan bahwa banyak kontestan bergandengan tangan Untuk membunuh Zouan tetapi malah dibunuh olehnya? Meskipun saya tidak tahu siapa Zouan, Saya tidak percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk membunuh Begitu banyak peserta dalam sekejap. Kecuali dia adalah salah satu dari tiga jenius teratas dalam daftar surgawi, Tetapi mereka tidak perlu melakukan itu. Chen Zhao menghela nafas dan berkata, Sebenarnya, Aku juga tidak percaya, Tetapi ini adalah kemungkinan tertinggi. Selain itu, Aku telah memulihkan gambar dalam token Giyok yang tidak rusak. Saat berbicara, Chen Zhao mengeluarkan token Giyok dan menuangkan kekuatan suci dari telapak tangannya. Token Giyok itu memancarkan cahaya putih yang menyelaukan, Lalu meninggalkan token Giyok itu. Token itu melesat ke udara dan memperlihatkan sebuah gambar. Ada batasan pemantauan yang ditetapkan dalam token Giyok. Oleh karena itu, Semua yang dilihat dan didengar oleh kultifator yang mengenakan token Giyok terekam dalam token Giyok. Selama batasan pemantauan diaktifkan, gambar apapun yang terekam dalam token Giyok dapat ditampilkan. Hanya, Gambar tersebut menunjukkan Blackbone Wastelan di Pegunungan Black Gold. Pada saat ini, Pada saat ini, Di tengah Blackbone Wastelan berdiri seorang pemuda yang tenang. Ketika, Di sekeliling pemuda itu, Sosok-sosok terbang keluar dan bergegas ke arahnya. Mereka adalah peserta perburuan besar. Para pelaku menyerang pemuda tersebut bersama-sama tanpa memperdulikan nyawa mereka dan menggunakan segala macam cara. Ketika, Pemuda itu menangkisnya dengan mudah dan akhirnya menggunakan semacam serangan jiwa. Seluruh gambar itu dipenuhi dengan cahaya keemasan yang menyala-nyala dan mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Dentang, Ketika gambar itu dipulihkan, Ribuan peserta yang masih hidup dan sehat telah berubah menjadi tumpukan mayat. Pemuda itu tidak terluka dan berdiri diam di tempat yang sama. Petik 2. Orang ini adalah Zhuawen. Dia membunuh sebagian besar peserta sendirian. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan, dia seharusnya menjadi sumber semua ini. Chen Zhao mengusap pelipisnya dan berkata dengan sakit kepala. Petik 2. Anak ini benar-benar kejam. Dia hampir membunuh semua peserta. Bukankah dia takut akan menjadi sasaran setelah perburuan besar? Aku khawatir anak ini tidak bisa meninggalkan tujuh kota besar. Begitu dia muncul, dia akan menarik balas dendam gila dari pasukan besar. Petik 2. Para gubernur lainnya berdiskusi dan menggelengkan keputusan. Kepala, terutama Kaisar Luo, gubernur kota Kaisar, Luo. Zhuawen adalah seorang peserta dari kota di Luo. Dia tahu bahwa begitu masalah ini menyebar, para ahli dari kota-kota besar lainnya akan menyerbu kota di Luo. Bahkan mungkin melibatkan dirinya, Tuan Kota. Sesampainya di sana, Ling Luo terus-menerus mengutuk Zhuawen dalam hatinya. Dia begitu membencinya hingga giginya gatel. Petik 2. Jangan beritahu siapapun tentang ini terlebih dahulu. Tunggu aku bertanya pada Nona Tampan sebelum kita membahasnya. Zhao menyingkirkan kartu giok itu dan bergegas pergi. Tunggu. Ketika dia tiba di kediaman Kaisar Luo, dia mendapati Kaisar Luo sedang menginterogasi tiga orang dari pavilion kuno giok ilahi. Pada saat ini, tiga orang dari pavilion kuno giok ilahi tidak dalam kondisi baik. Wajah mereka pucat dan ada noda darah di tubuh mereka. Dari pakaian mereka yang robek dan luka yang terbuka, jelas bahwa mereka telah dianiaya. Jun menatap Chen Zhao yang berdiri di luar dan menunggu dengan hormat. Dia melambaikan tangannya dan berkata, saya puas dengan jawaban Anda. Anda bisa pergi sekarang. Ketiganya merasa seolah-olah telah diampuni. Mereka segera mengucapkan terima kasih dan pergi. Petik 2. Ada apa? Kaisar Luo melambai kepada Chen Zhao di luar pintu dan bertanya dengan acuh tak acuh. Kaisar Luo, para peserta yang ikut dalam perburuan besar menderita banyak korban. Coba lihat ini. Setelah Zhao berkata dengan hormat, dia mengeluarkan token giok dan mengaktifkan gambar yang terekam dalam token giok. Setelah gambar itu diputar, wajah Kaisar Luo menjadi sangat serius. Dia berbisik, Zua Wen ini benar-benar tidak sederhana. Setelah Jun selesai melihat gambar tersebut, dia bertanya kepada Chen Zhao, apakah ada lagi rekaman gambar orang ini. Sebenarnya, dia sudah menduga bahwa yang Yu Cheng mungkin telah dibunuh oleh Zua Wen. Namun, dia merasa itu terlalu sulit dipercaya, jadi dia tidak yakin. Untuk memverifikasi hipotesisnya, dia meminta Chen Zhao untuk mengeluarkan perintah itu. Tujuannya sebenarnya adalah untuk melihat seberapa kuat Zua Wen. Dalam gambar tadi, hanya tercatat bahwa Zua Wen telah membunuh peserta dari domain Nua. Para jenius dari 100 domain tampaknya tidak bertarung dengan Zua Wen. Jun tahu bahwa para jenius di peringkat surgawi alam luar pasti akan menemukan Zua Wen. Yang benar-benar ingin dia lihat adalah pertarungan antara para jenius dari 100 domain dan Zua Wen. Iya, berikut adalah token Giyok utuh lainnya. Ada gambar rekaman lainnya. Aku akan menunjukkannya kepadamu. Chen Zhao tidak berani menunda dan merilis semua rekaman dalam token Giyok yang tersisa. Segera, Jun Luo melihat Zua Wen bertarung melawan Murong Yong Ye, Wei Yun Tian, dan Sue Gu Chong. Dentang. Setelah selesai menonton, tatapannya berubah dingin. Dia berkata dengan dingin, tingkat kultivasinya hanya di puncak transformasi bintang kuno, tetapi jiwanya berada di level avatar kosmik. Dia benar-benar pandai menyembunyikan kekuatannya. Tentu saja, Chen Zhao juga melihat pertempuran dalam gambar itu. Dia juga terkejut dengan kekuatan mengerikan Zua Wen. Alam luar. Jika tiga orang teratas yang membanggakan langit di peringkat surgawi alam luar tidak sebanding dengannya, bukankah itu berarti dialah orang nomor satu yang sesungguhnya di peringkat surgawi alam luar? Petik 2. Chen Zhao, sampaikan berita lain untukku. Beritahu semua orang tentang tindakan Zua Wen di pegunungan Black Gold. Pastikan juga untuk membocorkan gambar ini ke publik. Semakin banyak orang mengetahuinya, semakin baik. Chen Zhao mengangguk. Dia menyimpan token giyok itu dan meninggalkan kediaman Jun Luo. Setelah Chen Zhao pergi, Jun Luo melirik Sen Yu yang berdiri di sebelah kirinya dan berkata, Sen Yu, apakah kamu kenal Zua Wen? Sebelumnya, saat gambar itu muncul, Jun Luo merasakan niat membunuh yang tiba-tiba dari Sen Yu. Meskipun dia menyembunyikannya dengan sangat cepat, niat itu tidak luput dari pandangan Jun Luo. Nona tampan, bawahan ini memang mengenal Zua Wen ini. Seperti ini, dia ada hubungan darah dengan Duan Zipeng, kata Sen Yu. Sen Yu memberitahu Jun Luo tentang pertemuannya dengan Zua Wen dan Duan Zipeng di batas sihir. Tentu saja, dia tidak mengungkap banyak detail. Misalnya, dia tidak mengungkapkan bahwa Zua Wen telah merusak segel Tai kekaisarannya. Dia, tentu saja, dia egois. Segel kekaisaran Tai jelas merupakan artefak yang luar biasa. Jika Jun Luo adalah orang yang memberitahu Jun Luo tentang hal itu, dia tidak akan ikut ambil bagian. Dia, dia ingin membunuh Zua Wen sendiri dan mengambil segel kekaisaran Tai untuk dirinya sendiri. Petik 2. Dia kaki tangan Duan Zipeng. Itu alasan yang lebih tepat baginya untuk mati. Ketika dia kembali ke kota di Luo dan menjadi sasaran kritik publik, dia akan berada dalam krisis hidup dan mati. Saat itu, Duan Zipeng pasti tidak akan tinggal diam dan menonton. Begitu Duan Zipeng muncul, kita akan segera mengalahkannya. Dengan begitu, kita akan benar-benar melakukan pelayanan yang hebat, kata Jun Luo sambil tersenyum dingin. Yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa di inti seratus wilayah yang jauh, ada Akademi Surgawi Arcean yang telah ada sejak awal waktu. Pada saat itu, ada banyak loh batu berdiri di sebuah alun-alun di Akademi Surgawi Arcean. Ini. Di antara lempengan batu itu, ada lempengan batu yang mencatat daftar peringkat surgawi. Pada. Pada prasasti batu daftar peringkat surgawi, terjadi perubahan drastis pada tiga nama teratas. Nama Murong Yongye, Wei Yun Tian, dan Sue Gucong menghilang dan digantikan oleh Zouan, Su Zhou, dan Ziyu. Hah! Tiga teratas sudah mati. Siapa Zouan ini? Dia sebenarnya menduduki peringkat pertama di daftar peringkat surgawi. Perubahan pada prasasti batu daftar peringkat surgawi segera menarik perhatian banyak murid Akademi Surgawi Arcean di alun-alun. Mereka berkumpul di depan prasasti batu dan menunjuknya. Mereka semua penasaran tentang siapa Zouan itu. 4277 Seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang dipilih sendiri oleh Master Yuan Sheng. Junior Sitian, kamu telah memecahkan rekor Akademi Dao Surgawi Abadi saat kamu tiba. Saya sungguh terkesan. He he, itu sudah pasti. Dalam kurun waktu yang tak terhitung jumlahnya di Akademi Dao Surgawi Abadi kita, hanya ada beberapa orang jenius yang dapat direkrut secara pribadi oleh seorang guru bijak. Masa depan Junior Sitian tidak terbatas. Petik 2. Sekelompok orang berkumpul di sekitar seorang pria muda yang tampak gagah saat mereka perlahan berjalan masuk dari luar alun-alun. Hijau. Dia sangat tampan dengan rambut keemasan yang menjuntai hingga bahunya. Hal yang paling aneh adalah di antara kedua alis pemuda itu, ada garis emas yang samar-samar terlihat, seolah-olah itu adalah mata ketiganya. Aneh dan misterius. Di sini, orang ini adalah Sakyamuni, yang baru saja bergabung dengan Akademi Dao Surgawi Abadi. Sekelompok orang yang berkumpul di sekitarnya semuanya adalah murid Akademi Dao Surgawi Abadi. Mereka semua adalah saudara senior yang telah bergabung dengan Akademi sebelum Sakyamuni. Akan tetapi, saudara-saudara senior yang sombong ini berbicara kepada Sakyamuni dengan cara yang mengjilat, seakan-akan mereka ingin mendapatkan perhatian dan kebaikan hati Sakyamuni. Di sisi lain, tatapan Sakyamuni tenang dan lurus ke depan. Dia menutup mata terhadap saudara-saudara senior yang mengjilat di sekitarnya. Kaisar Para senior ini tidak merasa terganggu dengan sikap Sitian. Sebaliknya, mereka merasa bahwa itu adalah hal yang wajar. Bagaimanapun, dia adalah murid pribadi seorang guru bijak. Statusnya saja sudah jauh lebih tinggi daripada murid biasa seperti mereka. Tujuan mereka mengjilat Sakyamuni sebenarnya adalah untuk menggunakan Sakyamuni sebagai media untuk menghubungi guru Yuan Sheng. Kaisar Sitian tentu saja tahu tujuan dari para senior ini. Oleh karena itu, dia tidak ingin terlalu memperhatikan orang-orang ini. Sekelompok orang itu berjalan memasuki alun-alun dan dengan cepat tertarik oleh orang-orang di tengah alun-alun yang tengah berdiskusi dengan bersemangat. Petik 2 Hah! Tiga nama teratas di peringkat surgawi alam luar telah menghilang. Mungkinkah ketiga orang yang telah berada di sana sepanjang tahun semuanya telah berhasil? Salah satu rekan magang senior yang mengikuti Sakyamuni secara alami memperhatikan perubahan dalam peringkat di Prasasti Batu Daftar Surgawi Alam Luar, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran. Dia tahu bahwa Murong Yongye, Wei Yun Tian, dan Sue Gucong telah lama mampu menembus kesengsaraan Qian Kun, tetapi mereka tidak melakukannya karena ingin mendapatkan tiga hadiah teratas. Hanya Iya, mereka memandang rendah mereka bertiga dari lubuk hati mereka. Demi sekadar hadiah untuk tiga peringkat teratas di Outer Realm Rankings, mereka terus-menerus menekan ranah mereka dan tidak berusaha untuk meningkatkan diri. Kenyataannya, itu adalah bunuh diri yang lambat bagi mereka. Mereka telah memutuskan jalur kultifasi masa depan mereka dan bahkan memunculkan iblis batin yang sulit untuk ditebus. Sekarang Karena nama ketiga orang ini tiba-tiba menghilang, mereka tentu berpikir bahwa ketiga orang ini pasti telah memilih untuk menerobos. Siapa Zouan ini? Nama yang asing, aku belum pernah melihatnya di Beyond Realm Heavenly Ranking sebelumnya. Rekan magang senior lainnya di samping sitian cukup tertarik pada Zouan nomor satu, dan dia terkekeh. Namun, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Mereka pernah masuk dalam lima besar Outer Realm Heavenly Ranking, dan sekarang mereka adalah murid Archean Heavenly Dao Academy. Oleh karena itu, mereka masih agak meremehkan para jenius Outer Realm Heavenly Dao Academy. Lagi pula, setelah bergabung dengan Akademi Dao Surgawi Archean, wawasan mereka telah meluas terlalu jauh. Akademi Dao Surgawi Alam Luar saja tentu tidak menganggap mereka serius. Namun, ketika mereka melihat Sakyamuni, mereka terkejut menemukan bahwa murid junior yang mengerikan ini, yang selalu tenang dan acuh-ta'acuh terhadap segalanya, sekarang berdiri diam seolah-olah dia telah membatu. Matanya yang tenang dipenuhi dengan emosi yang tidak dapat dijelaskan saat dia menatap nomor satu di peringkat Surgawi Alam Luar. Petik 2. Teman magang junior, apa yang salah denganmu? Apakah Anda kenal suawan ini? Salah satu rekan magang senior sangat jeli. Dia segera menyadari perubahan emosi Sakyamuni dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sakyamuni mengalihkan pandangannya. Ada pandangan yang rumit dan aneh di matanya. Ia lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengenalnya. Para senior magang, jika ada hal lain, mari kita bicarakan lain waktu. Saya pamit dulu. Setelah berkata demikian, Sakyamuni tidak peduli dengan para murid senior yang sengaja mencoba menjilatnya dan langsung meninggalkan alun-alun. Hanya akan tetapi, para rekan seperguruan senior ini tidak menyadari bahwa saat Sakyamuni menoleh, sorot matanya dipenuhi oleh sedikit rasa dingin, dan sudut mulutnya menampakkan senyum yang tidak dapat dijelaskan. Menarik. Zuawan, awalnya aku berpikir bahwa bahkan setelah memasuki Hundred Outer Realms, kau hanya bisa menghilang di antara kerumunan. Aku tidak menyangka kemajuanmu tidak akan lambat. Tidak. Pada akhirnya, Anda tidak dapat dibandingkan dengan saya. Kecepatan kemajuan saya jauh melampaui imajinasi Anda, dan kecepatan kemajuan saya hanya akan semakin cepat. Petik 2 Zuawan, pada akhirnya, kau hanyalah batu loncatanku. Dirimu yang sekarang tidak layak untuk dibandingkan denganku. Semut akan tetap menjadi semut pada akhirnya. Sakyamuni bergumam dengan suara rendah. Matanya dipenuhi dengan penghinaan. Sekarang, dia tidak lagi menganggap Zuawan sebagai lawan. Dia memiliki tujuan yang lebih besar dan bakat yang tak tertandingi. Di masa depan, dia akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Tentu saja, jika dia bisa bertemu Zuawan, dia tentu akan mengambil tindakan dan membunuh mantan lawannya ini secara langsung. Jika dia tidak bertemu Zuawan, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mencari Zuawan. Di matanya, Zuawan hanyalah seekor semut sekarang, jadi bagaimana mungkin dia bisa merendahkan dirinya dan mengambil inisiatif mencari masalah dengan seekor semut? Pada saat yang sama, di Alam Nuwa, tujuh kota di sekitar Pegunungan Emas berada dalam kekacauan total. Dentang. Tujuh penguasa kota mengikuti perintah wanita itu dan merilis video tentang apa yang telah dilakukan Zuawan di Pegunungan Emas. Setelah itu, semua pembudidaya di tujuh kota tahu bahwa Zuawan telah membantai sebagian besar kontestan di Pegunungan Emas. Bahkan lebih banyak lagi. Bahkan Murong Yongye, Wei Yun Tian, dan Sue Gu Chong, yang berada di tiga besar papan peringkat alam luar, terbunuh. Ini benar-benar mengejutkan semua kultifator di tujuh kota. Dentang. Para ahli dibalik para kontestan yang dibantai itu semua marah. Mereka semua berkumpul di luar rumah tuan kota di kota langit cerah, menuntut penjelasan dari tujuh tuan kota. Meskipun mereka membenci Zuawan sampai ke akar-akarnya, mereka tidak kehilangan akal sehat. Mereka juga tahu bahwa jika ketujuh penguasa kota tidak mengeluarkan perintah pada menit terakhir, tidak ada satupun kontestan yang akan memilih untuk menjadi musuh Zuawan, yang menyebabkan tragedi saat ini. Di luar rumah penguasa kota, tokoh-tokoh kuat berkumpul di ruang terbuka di luar rumah. Mereka pada dasarnya adalah para ahli dibalik kontestan yang mati. Mereka juga orang-orang yang bertanggung jawab untuk memimpin kontestan untuk berpartisipasi dalam perburuan besar. Sekarang, semua kontestan yang mereka bawa sudah tewas. Bagi pasukan di belakang mereka, ini adalah kerugian besar. Tentu saja, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Di gerbang rumah penguasa kota, tujuh penguasa kota terus menghibur orang banyak. Dahi mereka sudah dipenuhi keringat dingin. Ada begitu banyak ahli, banyak diantaranya berada dalam bentuk kosmik. Bahkan tujuh penguasa kota merasakan tekanan besar ketika mereka tiba-tiba datang ke rumah penguasa kota untuk meminta penjelasan. Petik 2 Tujuh penguasa kota, kali ini, murid-murid kita semuanya telah tewas di Pegunungan Emas. Kalian tidak dapat lepas dari tanggung jawab. Jika kalian tidak memberi kami penjelasan yang memuaskan, kami tidak akan pergi hari ini. Ya, itu semua gara-gara pesanan Anda yang menyebabkan tragedi ini. Kalian semua bertanggung jawab. Jangan mencoba menyalahkan suawan sepenuhnya. Petik 2 Di luar rumah penguasa kota, banyak ahli tampak dingin. Mereka semua berbicara dan menatap ketujuh penguasa kota dengan mata tidak bersahabat. Pada saat ini, ketujuh penguasa kota berada dalam posisi yang sulit. Hampir semua kekuatan besar di alam nua berkumpul di sini. Mereka tidak mampu menyinggung begitu banyak kekuatan. Tepat saat ketegangan antara kedua belah pihak mencapai puncaknya, aura yang sangat mengerikan tiba-tiba meletus dari rumah gubernur, langsung menekan aura semua ahli yang berada di luar rumah tersebut. Bahkan lebih banyak lagi. Beberapa orang yang kurang beruntung dan lemah bahkan dipaksa mundur oleh aura ini dan hampir jatuh ke tanah. Aura yang sangat kuat, ini pasti ahli di puncak fase dharma alam semesta. Kapan ahli yang begitu menakutkan muncul di tujuh kota besar? Setelah merasakan aura yang jauh lebih kuat dari aura mereka, orang-orang yang semula bersemangat merasa seolah-olah baskom berisi air dingin telah dituangkan ke atas mereka, dan tangan serta kaki mereka menjadi dingin. Dia. Meskipun ada beberapa ahli di fase dharma alam semesta di antara mereka, yang terkuat hanya berada di tahap tengah fase dharma alam semesta. Kesenjangan antara mereka dan puncak fase dharma alam semesta terlalu besar. Bagaimana? Terus terang saja, jika puncak fase dharma alam semesta ini bergerak, mereka semua mungkin bukan tandingannya. Semuanya, aku adalah Nujun dari Klan Nuwa. Perintah yang dikeluarkan oleh tujuh gubernur itu adalah ide saya. Sekarang, apakah anda punya keberatan? Jika kemelakukannya, aku akan memberikan ganti rugi atas nama Klan Nuwa. Suara wanita yang dingin datang dari dalam rumah gubernur. Setiap orang. Ketika mereka mendengar hal itu, yang mereka rasakan hanyalah kedinginan di sekujur tubuh dan ketakutan di hati mereka. Dia. Mereka tidak menyangka bahwa Nujun dari Klan Nuwa, salah satu di antara tiga pemimpin Klan Nuwa, akan campur tangan dalam masalah ini, yang membuat mereka merasa getir di hati mereka. Jika. Jika itu hanya niat dari tujuh penguasa kota, mereka tentu akan terus membuat masalah. Namun, mereka tidak berani membuat masalah dengan Klan Nuwa. Bagaimanapun, Klan Nuwa adalah penguasa alam Nuwa. Bukankah sama saja dengan bunuh diri jika membuat masalah dengan mereka? Petik 2. Aku tahu kamu sangat marah, dan ini juga sesuatu yang tidak kuduga. Zuawan hanya berada di puncak transformasi bintang kuno, tetapi kekuatannya sangat mengerikan. Tetapi, Anda juga harus memikirkannya dari sudut pandang lain. Orang ini kejam dan jahat. Karena dia memiliki kekuatan seperti itu, tidak perlu baginya untuk membunuh orang, tetapi dia tetap melakukannya. Ini menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan alam Nuwa. Di alam Nuwa, orang ini telah melakukan begitu banyak kejahatan. Apakah orang ini bisa dimaafkan? Dan semua orang, jangan khawatir. Klan Nuwa akan mengganti kerugian kalian setelah kejadian ini. Tapi Zuawan ini harus mati, jadi kamu harus bekerja sama denganku untuk menangkap anak ini. Nada bicara Jun menjadi jauh lebih lembut. Dia sangat memahami metode menggunakan wortel dan tongkat. Setelah beberapa kata ini, ketidakbahagiaan di hati semua orang telah teratasi. Alasan mereka datang ke istana penguasa kota untuk membuat keributan adalah karena mereka ingin agar ketujuh penguasa kota memberi mereka kompensasi yang setimpal. Bagaimanapun, orang yang sudah mati tidak dapat dihidupkan kembali. Murid-murid mereka telah meninggal di Pegunungan Black Gold, dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah. Tentu saja, mereka ingin memaksimalkan keuntungan mereka. Adapun Zuawan, bahkan jika gadis tampan itu tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Terlepas dari apakah ia terpaksa melakukannya atau karena alasan lain, ia seharusnya tidak membunuh murid-murid mereka. Karena ia telah membunuh mereka, ia harus menanggung akibat balas dendam mereka. Melihat semua orang di luar rumah sudah tenang, ketujuh penguasa kota pun menghela napas lega. Pada saat ini, tiga aura yang sangat menakutkan meletus dari luar kota langit cerah. Kemudian, mereka menyerbu ke dalam kota dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ini. Begitu tiga aura mengerikan itu tiba, semua kultifator di kota langit cerah pun terkena dampaknya. Sebagian besar kultifator tidak dapat menahan aura itu dan berlutut di tanah, menahan tekanan aura itu dengan susah payah. Ini. Ini adalah ahli kekuatan Dharma Puncak lainnya di alam semesta, dan ada tiga dari mereka. Di luar istana tuan kota, wajah banyak ahli berubah. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa ketiga aura itu tidak lebih lemah dari gadis cantik itu. Yang membuat mereka semakin takut adalah bahwa ketiga aura itu sedang menuju ke City Lord's Mansion. Jelas, target dari ketiga ahli yang menakutkan itu adalah City Lord's Mansion di Clear Sky City. Wuih, Saat ketiga aura itu mendekat, gadis cantik di kedalaman City Lord's Mansion tidak bisa lagi duduk diam. Dia terbang keluar dari mansion dan melayang di udara. Orang-orang di luar rumah akhirnya melihat wajah asli gadis tampan itu. Gadis yang tampan. Sangat cantik dan memiliki tubuh yang anggun. Satu-satunya perbedaan adalah ekor ular berwarna-warni yang berputar-putar di udara, menunjukkan identitasnya sebagai anggota klanua. Pada saat ini, ada dua orang pria yang mengikuti di belakang gadis cantik itu. Salah satu dari mereka mengenakan jubah bulu dan mahkota tinggi, sementara yang lain membawa kotak pedang di punggungnya. Mereka adalah Sen Yu dan Jian Luo. Petik 2 Apa yang sedang terjadi? Ada tiga ahli kekuatan Dharma Puncak di alam semesta. Dari alam semesta mana mereka berasal. Wajah Sen Yu berubah muram, dan ada ketakutan di matanya. Bahkan Jian Luo, yang merupakan pria yang tidak banyak bicara, tampak pucat. Gadis cantik itu tidak berkata apa-apa. Matanya yang indah, sebening permata, menatap kekejauhan. Di sana. Di langit yang jauh, tiga cahaya pelangi terbang dengan cepat. Mereka tidak menyembunyikan aura mereka, dan mereka tak kenal takut dan sombong. Tidak lama kemudian, tiga lintasan cahaya itu berhenti tidak jauh dari wanita itu, menampakkan tiga sosok. Tiga. Ada dua pria dan satu wanita. Di antara kedua pria itu, salah satunya adalah pria parubaya yang sedang menunggangi awan. Ada naga awan besar yang berguling-guling di bawah kakinya, dan dia tampak seperti makhluk abadi. Yang satu lagi. Salah satu dari mereka adalah seorang lelaki tua yang sedang memegang lampu abadi. Alisnya yang putih mencapai dadanya. Wanita lainnya tampak berusia tiga puluhan, tetapi tidak ada yang tahu berapa usianya. Dia mengenakan jubah merah darah, dan wajahnya yang cantik dengan bibir merahnya yang cerah benar-benar memiliki kecantikan yang mempesona. Terutama matanya, mereka tampaknya memikat jiwa seseorang, dan selama seseorang bertemu pandang dengannya, mereka tanpa sadar akan tenggelam ke dalamnya. Gadis cantik itu awalnya tidak terlalu memperhatikan mereka. Namun, ketika dia melihat lencana di pakaian mereka, matanya menyipit. Orang tua Mingdeng dari alam semesta percikan ilahi, Sue Mei dari alam semesta duri darah, dan Yun Chen Xi dari alam semesta naga awan. Gadis cantik itu bergumam pada dirinya sendiri dan melaporkan nama dan latar belakang ketiga orang itu. Suaranya tidak keras, tetapi semua orang yang hadir adalah ahli. Tentu saja, mereka mendengarnya dengan jelas. Apa? Ketiganya berasal dari alam semesta percikan ilahi, alam semesta duri darah, dan alam semesta naga awan. Seperti yang diharapkan, ketika para jenius dari Hundred Domains memasuki Black Gold Mountain Rank, kita seharusnya tahu bahwa pasti ada seseorang yang melindungi mereka. Para ahli dari Super Domain memang telah datang. Petik 2.2 Banyak tokoh terkemuka menatap ketiga sosok yang berdiri di depan wanita cantik itu dengan ketakutan di mata mereka saat mereka berdiskusi dengan lembut. Tidak. Berbicara tentang Domain Super di belakang mereka bertiga, kultivasi mereka yang kuat saja sudah cukup untuk membuat mereka mengaguminya. Apa maksudmu dengan ini? Wajah gadis cantik itu muram. Dia tentu saja bisa melihat bahwa mereka bertiga tidak datang dengan niat baik. Bukan saja mereka tidak menahan aura mereka, aura mereka malah menunjukkan tanda-tanda akan semakin merajalela. Apa maksudnya, gadis tampan? Kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Gadis cantik berjubah merah darah itu mengjelat bibirnya dan menatap dingin ke arah gadis tampan itu dengan matanya yang merah darah. Nada bicaranya seolah-olah sedang menanyainya. Apakah karena suawan itu? Gadis tampan itu bertanya sambil mengerutkan kening. Petik 2. Haha, jangan pura-pura bodoh. Wei Yun Tian adalah jenius teratas di alam semesta naga awan kita. Kau berkontribusi besar terhadap kematiannya di pegunungan emas hitam. Yun Chen Xi dari alam semesta naga awan mencibir gadis tampan itu. Kalian bertiga, saya yakin sudah melihat videonya. Pembunuh yang membunuh tiga orang teratas dalam daftar dunia luar adalah suawan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Sekarang, kita sebenarnya berada di pihak yang sama. Suawan juga telah membunuh banyak orang dari klan Nuwaku. Gadis cantik itu berkata dengan suara rendah. 4279 Gadis tampan, apakah kau benar-benar mengira kami bertiga ini bodoh? Jika bukan karena kamu, Murong Yong Ye dan yang lainnya tidak akan mengejar suawan. Mereka tidak akan mati karena ini. Wajah keriput Ootlem sangat keriput, dan suaranya penuh dengan perubahan dan kebencian. Perempuan. Wajahnya yang cantik sedikit pucat. Ketiga orang di depannya bukanlah orang biasa, dan mereka lebih kuat darinya. Mudah dibayangkan betapa besar tekanan yang dialaminya. Petik 2. Apakah kalian bertiga bisa datang ke rumahku untuk mengobrol? Aku pasti akan memberikan kalian tempat yang memuaskan untuk menyelesaikan masalah kalian. Wanita itu tampaknya telah mengambil keputusan saat berbicara. Pak Tua Mingdeng, si cantik berdarah, dan Yun Chen Zi saling berpandangan. Mereka juga mengerti apa yang dimaksudnya. Mereka menganggup dan mengikutinya ke dalam rumah bangsawan kota. Dia. Mereka ingin melihat penjelasan seperti apa yang akan diberikan wanita ini kepada mereka. Atau. Mungkin yang lainnya takut pada klan Nua dan tidak berani menyinggungnya. Tetapi. Ketiganya memiliki latar belakang yang lebih unggul dari klan Nua, dan mereka sama sekali tidak takut pada wanita cantik ini. Jika keadaan menjadi lebih buruk, mereka bisa saja mengamuk dan membunuhnya, dan klan Nua mungkin tidak akan berani melanjutkan masalah ini. Di luar rumah besar, banyak ahli berkumpul di ruang terbuka saling memandang, tetapi mereka tidak pergi. Semua pengikut mereka telah tewas di pegunungan Golden Crow. Satu-satunya pikiran mereka sekarang adalah menunggu Zwawen keluar, lalu membunuhnya sekaligus untuk membalas kematian para pengikut mereka. Tetapi. Kini, tujuh penguasa kota lah yang mengendalikan segel pegunungan Golden Crow. Dia. Menunggu ketujuh penguasa kota bekerja sama untuk membuka segel dan melepaskan Zwawen dari pegunungan Gagak Emas, sehingga mereka dapat menyerang bajingan kecil itu dan menghancurkannya menjadi debu. Penjaga. Ketujuh penguasa kota yang berada di luar rumah besar itu semuanya mempunyai motif tersembunyi mereka sendiri, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Mereka tahu betul betapa kuatnya Divine Spark Domain, Cloud Dragon Domain, dan Bluetone Domain. Semuanya adalah domain tingkat super, satu tingkat lebih tinggi dari Nua Domain. Aku. Kematian Rong Yong Ye, Sue Gucong dan Wei Yun Tian sebenarnya adalah akibat dari klan Nua dan tujuh kota yang menyinggung kekuatan besar di belakang ketiganya. Karena pemeran wanita telah memanggil mereka ke dalam rumah besar, dia pasti berencana untuk bernegosiasi dan meredakan amarah mereka. Jika perundingan gagal, mereka tidak akan berani membalas dendam bahkan jika ketiganya membantai tujuh kota mereka. Sekarang. Terlebih lagi, ketujuh orang itu sebenarnya sudah siap menghadapi kemungkinan terburuk. Begitu negosiasi gagal, mereka akan segera meninggalkan kota dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Meskipun konon, tujuh kota besar di pegunungan Golden Crow dikembangkan oleh ketujuh orang tersebut setelah menghabiskan tenaga dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Namun tak satupun yang lebih berharga daripada nyawa mereka. Waktu. Menit demi menit berlalu. Sekitar enam jam kemudian, orang-orang di luar rumah besar itu menyadari bahwa aura permusuhan dan permusuhan yang tadinya ada di dalam rumah besar itu telah berkurang drastis dalam sekejap. Tidak. Setelah beberapa saat, enam sosok muncul dari istana. Tiga orang di depan tentu saja adalah Pak Tua Mingdeng, Si Cantik Berdarah, dan Yun Chen Xi. Sementara itu, Hensam Nu datang terlambat bersama God Bless dan Jian Luo dengan ekspresi muram di wajahnya. Tujuh penguasa kota menghela nafas lega ketika melihat kedua belah pihak keluar dengan damai. Mereka mengerti bahwa ini berarti negosiasi antara kedua belah pihak seharusnya berhasil pada awalnya. Dari. Dilihat dari ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajah wanita itu, tidak sulit untuk mengetahui bahwa wanita itu dan klan Nuwa di belakangnya mungkin telah membayar harga yang sangat mahal kali ini. Nu yang tampan, jangan lupa syarat yang kau janjikan pada kita bertiga. Mulai hari ini, kami tidak akan menuntut kejahatanmu karena telah membunuh Murong Yongye dan yang lainnya. Kata Pak Tua Mingdeng dengan tenang. Perempuan. Jun mengepalkan tangannya rat-rat. Namun, dia masih menahan amarahnya dan berkata dengan suara teredam, jangan khawatir. Karena pemimpin klan agung telah menyetujui hal ini, tentu saja kami tidak akan mengingkari janji kami. Karena kesalahpahaman di antara kita sudah terselesaikan, kamu tidak perlu ikut campur lagi dalam masalah Zuawan. Kami akan menangkapnya dan membawanya kembali ke kota Nuwa untuk ditangani. Si cantik berdarah menjelati bibir merahnya dan berkata dengan dingin, tidak. Karena kaulah yang menyebabkan semua ini, kau harus menangkap Zuawan hidup-hidup dan membawanya ke kami bertiga. Setelah itu, kami bertiga akan menanganinya secara pribadi. Upil mata Jun mengerut. Dia menggigit bibirnya dan berkata dengan suara pelan, kalian bertiga, anak ini harus diserahkan ke klan Nuwa kita. Sejujurnya, dia pernah menjadi kaki tangan seorang penjahat yang dicari dari klan Nuwa kita. Kita harus menangkapnya. Sangat mungkin bahwa Zuawan telah memperoleh warisan dan harta karun dari Saint Lord of Seven Emotions and Six Desires. Ini adalah tujuan akhir yang telah direncanakan oleh klan Nuwa selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin wanita itu menyerahkan Zuawan begitu saja? Dan, terlebih lagi, pemimpin klan agung secara pribadi telah memerintahkan masalah ini. Tidak mungkin wanita itu akan menyerahkan Zuawan kepada Pak Tua Ming Deng dan yang lainnya. Jadi apa, Nu yang tampan? Semua ini karenamu. Jika kamu tidak menangkap Zuawan secara pribadi dan menyerahkannya kepada kami, jangan salahkan kami karena melaporkan masalah ini kepada para petinggi klan kami. Aku rasa sebaiknya kau pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Kata Yun Chen Zi acuh tak acuh. Dikatakan. Dengan itu, Yun Chen Zi mengikuti Pak Tua Ming Deng dan si cantik berdarah keluar dari istana penguasa kota. Meskipun mereka bertiga sangat tidak senang karena Zuawan telah membunuh Murong Yong Ye, Wei Yun Tian, dan Blut Bone Chong, mereka tidak terlalu peduli dengan Zuawan. Di dalam hati mereka, Zuawan mungkin seorang jenius yang tak tertandingi, tetapi pada akhirnya, dia hanyalah seekor semut yang bahkan tidak dapat menahan kesengsaraan besar universal. Anak ini telah membunuh begitu banyak kontestan dan membuat semua orang marah. Begitu dia meninggalkan pegunungan Gold Crow, bagaimana mungkin dia bisa lolos dengan selamat? Ketiganya sangat cerdik. Mereka menggunakan kematian Murong Yong Ye dan yang lainnya sebagai alasan untuk memaksa wanita itu menyerahkan Zuawan kepada mereka segera setelah dia menangkapnya. Dia tidak khawatir wanita itu akan menculik Zuawan dan kembali ke alam Nuwa sendirian. Lagi pula, klan Nuwa tidak mampu menyinggung mereka bertiga. Yang benar-benar dikhawatirkan oleh mereka bertiga adalah para ahli dari alam super lainnya yang masih bersembunyi di balik bayangan. Mereka juga mengincar Zuawan dengan penuh nafsu. Wanita Jun sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Namun, dia tidak berani melakukan apapun. Kali ini, dia benar-benar telah menembak kakinya sendiri. Dia hanya bisa melihat punggung patua Mingdeng dan yang lainnya dengan putus asa. Petik 2 Mereka sudah bertindak terlalu jauh. Bagaimanapun juga, mereka adalah ahli dari alam super. Mereka memiliki status dan identitas tertentu. Beraninya mereka menindas orang lain dengan kekuatan mereka. Kata Sen Yu sambil menggertakkan giginya. Nona Jun, apa yang akan Anda lakukan? Apakah kita benar-benar akan melakukan apa yang mereka minta? Jian Luo tampak agak tenang. Dia menatap wanita itu dan bertanya dengan suara rendah. Wanita Jun mengerutkan kening dan mendesah pelan. Kita harus menangkap Zuawan dan menyerahkannya kepada mereka bertiga. Namun, sebelum kita menyerahkannya kepada mereka, kita harus merebut warisan penguasa suci tujuh emosi dan enam keinginan dari Zuawan terlebih dahulu. Sejauh pengetahuan saya, ada banyak ahli dari alam super yang telah menyusup ke pegunungan Gold Crow. Tujuan mereka sangat mirip. Mereka semua di sini untuk mendapatkan sepotong peta. Selama kita tidak menyentuh peta itu, mereka bertiga tidak akan melanjutkan masalah ini meskipun mereka tahu kita telah merusaknya. Kalian bertujuh, aktifkan segel pegunungan gagak emas dan teleport semua kontestan keluar. Wanita itu perlahan mendarat di depan rumah penguasa kota dan berkata kepada tujuh penguasa kota di depannya. Katanya. Kemudian, dia melihat ke arah sekelompok ahli di luar rumah besar dan berkata, semuanya, segel teleportasi pegunungan gagak emas akan segera diaktifkan. Ketika saatnya tiba, semua orang yang selamat di pegunungan gagak emas akan diteleportasi keluar. Harap awasi Zuawan. Siapapun yang dapat menemukan Zuawan, klan Nuwa akan membantunya. Jika ada yang mampu menangkap Zuawan secara pribadi, Anda dapat mengajukan permintaan yang wajar kepada klan Nuwa. Saat dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Klan Nuwa adalah penguasa wilayah Nuwa. Bantuan dari kekuatan sebesar itu sangat berharga bagi mereka. Yang paling penting. Yang menggerakkan mereka adalah permintaan di bagian akhir. Permintaan ini dapat dibuat sesuai keinginan mereka sendiri. Nilai permintaan ini jauh lebih tinggi daripada sekadar bantuan. Petik 2. Sang Dewi Tampan sungguh heroik. Kami tidak akan menghindar dari ini. Sekalipun Nona itu tidak mengatakannya, kita tetap akan mencari Zuawan dan menyelesaikan masalah ini. Sekarang wanita itu begitu murah hati, kami pasti akan menangkap Zuawan hidup-hidup dan menyerahkannya kepadamu. Semua orang terdiam. Penonton bersemangat dan semuanya percaya diri. Seolah-olah Zuawan sudah menjadi kura-kura dalam toples dan sama sekali tidak mengancam. Bertentangan. Di sisi lain, banyak ahli yang hadir sudah mulai menyusun rencana mereka sendiri. Mereka semua mempertimbangkan bagaimana menjadi orang pertama yang menemukan Zuawan di tengah kekacauan dan menangkapnya hidup-hidup. Petik 2. Zuawan pasti mati kali ini. Di daerah terpencil di luar rumah besar, Yuji, bersama dengan Luanyu dan Zouyu, melihat banyaknya ahli di sekitar mereka. Wajah mereka sedikit pucat. Ada banyak ahli di sini, dan tidak ada kekurangan ahli di tingkat Dharma kosmik. Ada juga ahli tingkat Dharma kosmik puncak seperti wanita itu. Tidak. Berbicara tentang Zuowen, bahkan jika dia juga berada di puncak hukum Dharma alam semesta, dia harus membayar harga yang mahal untuk bisa melarikan diri. Meskipun Zuowen sangat berbakat dan tak terkalahkan di level yang sama, lalu kenapa? Lagi pula, tingkat kultifasinya bahkan belum mencapai alam kesengsaraan dunia. Bagaimana mungkin dia punya kesempatan lolos dari situasi yang tidak dapat dihindari dan tanpa harapan seperti itu? Luanyu mendesah pelan, merasa amat kesal. Untung saja kita sudah memutuskan hubungan dengan anak ini. Kalau tidak, kita pasti akan terseret oleh orang ini, kata Zouyu dengan rasa takut yang masih ada. Meskipun Yuji dan Luanyu tidak mengatakan apa-apa, dapat dilihat dari ekspresi mereka bahwa mereka setuju dengan kata-kata Zouyu. Mengambil. Turun, di bawah abah-abah wanita itu, ketujuh penguasa kota berjalan menuju alun-alun pusat kota Zhaotian. Di dalam. Di alun-alun ini, ada jalur transportasi dari kota Zhaotian ke Pegunungan Emas Hitam. Dang. Namun, masing-masing dari tujuh kota raksasa memiliki portal seperti ini. Misalnya, istana di ujung lapangan Diluo di kota Diluo juga memiliki portal menuju Pegunungan Black Gold. Hara. Menurut aturan Big Hun, di akhir Big Hun, setiap penguasa kota harus membuka portal di kota raksasa masing-masing dan mengirimkan kontestan dari setiap divisi. Kemudian, berdasarkan penampilan kontestan dalam Big Hun, peringkat akan ditentukan berdasarkan skor kontestan. Kali ini, di bawah komando wanita itu, mereka menutup portal ke delapan kota raksasa lainnya dan hanya membuka portal ke kota Zhaotian. Tujuannya tentu saja untuk memudahkan penangkapan Zhaowen. Di dalam. Setelah tujuh penguasa kota membuka portal menuju kota Zhaotian, sebuah portal besar muncul di langit di atas Alun-Alun. Pada saat yang sama, di Pegunungan Black Gold, para kontestan yang cukup beruntung untuk bertahan hidup segera menyadari bahwa Leontine Diok di tubuh mereka memancarkan cahaya putih yang menyala-nyala. Di bawah pengaruh cahaya putih, ruang di sekitar mereka mulai terdistorsi. Portal telah dibuka di luar, kita akhirnya bisa meninggalkan Pegunungan Emas Hitam. Suara mendesing. Kita akhirnya bisa pergi, kita tidak harus tinggal bersama bintang jahat itu lagi. Di Pegunungan Emas Hitam, semua kontestan merasa sangat gembira setelah merasakan teleportasi dari Leontine Diok mereka. Mereka sudah lama ditakuti oleh Zhaowen. Setelah mereka melarikan diri, mereka semua menjauh dari Abisal Bon de Solatelen karena mereka sangat takut akan disiksa dan dibunuh oleh Zhaowen jika mereka terlalu dekat dengannya. Di dalam. Di antara kelompok kontestan yang ketakutan itu, hanya beberapa dari mereka yang merupakan kontestan dari alam nua yang masih hidup. Sebagian besar dari mereka adalah para jenius lain di daftar alam melampaui surga. Yang. Cahaya putih yang berkilauan menyelimuti semua orang. Kemudian, mereka berubah menjadi garis-garis cahaya putih dan menghilang dari Pegunungan Black Gold. Kakak Ziyu, jangan bersikap impulsif kali ini. Kita harus menstabilkan Zhaowen terlebih dahulu, lalu membawanya pergi dari Pegunungan Black Gold. Lagi pula, kita sudah sepakat dengannya. Selama kita tidak bertindak terlalu jauh, dia tidak akan mengingkari janjinya. Di hutan hitam yang aneh, Suzhou dan Ziyu sama-sama diselimuti cahaya putih. Suzhou dengan hati-hati mengingatkan Ziyu. Temperamen Ziyu terlalu mudah tersinggung. Suzhou takut jika Ziyu keluar, dia akan memerintahkan ahli di belakangnya untuk menyerang Zhaowen. Saudara Suzhou, jangan khawatir. Aku mengerti. Aku tidak akan bertindak gegabuh. Ziyu tersenyum. Keduanya dengan cepat ditelan oleh cahaya putih dan menghilang dari hutan hitam. Ying. Semakin banyak cahaya putih melesat ke langit dan keluar dari Pegunungan Emas Hitam. Di tengah-tengah Blackbone Wasteland, Zhaowen sedang duduk bersilah. Gumpalan energi jahat melonjak keluar dari kedalaman tanah dan dengan rakus diserap oleh Zhaowen. Setelah disempurnakan oleh primordial-primordial Chen, itu berubah menjadi energi yang melonjak melalui meridiannya. Tiba-tiba, Leontine Giok di tubuh Zhaowen mulai bergetar dan memancarkan cahaya putih yang berkilauan. Ruang di sekitarnya juga mulai terdistorsi. Zuo. Wen membuka matanya dan menatap Leontine Giok di tubuhnya. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, sepertinya mereka tidak sabar untuk memindahkanku keluar. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan Leontine Giok dan menggunakan kekuatan sucinya untuk menghancurkannya sepenuhnya. Leontine Giok milik Terate Hitam, Gusundao, dan San Lingyun, yang awalnya melindunginya, juga memancarkan cahaya putih. Zhaowen mengambil Leontine Giok San Lingyun dan menghancurkannya dengan kekuatan ilahinya. Dia kemudian menatap Terate Hitam dan Gusundao dan berkata dengan suara rendah, kalian berdua tinggalkan Pegunungan Emas Hitam terlebih dahulu. Kalau begitu segera tinggalkan Pegunungan Emas Hitam. Sebentar lagi, tujuh kota besar akan menjadi tempat konflik. Jika anda terlibat, anda pasti akan mati. Terate Hitam dan Gusundao terdiam beberapa saat. Mereka menatap tajam ke arah Zhaowen dan membungkuk dalam-dalam kepadanya. Petik 2 Rekan Taois Zhaowen, terima kasih telah menjaga kami selama ini. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan anda. Kata Gusundao dengan tulus. Hitam. Lian menatap Zhaowen tanpa berkata apa-apa. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks berupa ketakutan, kengganan, dan rasa hormat. Cahaya putih. Saat cahaya putih itu benar-benar menelannya, Terate Hitam tiba-tiba berkata, Tuan, anda harus bertahan hidup. Aku akan menunggumu di sekte setan tanpa batas. Wen hanya menganggukkan kepalanya sedikit dan memperhatikan mereka berdua menghilang dalam cahaya putih. Murid, kau telah menjadi sasaran kritik publik. Sebagian besar orang kuat di tujuh kota besar mengincarmu. Aku sudah meramalkan bahwa kau tidak akan tinggal lama di Pegunungan Black Gold. Sebentar lagi, mereka akan memasuki Pegunungan Black Gold untuk memburumu. Kata San Lingyun dengan cemas. Zhaowen tampak serius dan berkata, Tidak apa-apa. Aku masih punya waktu. Selama aku berhasil menerobos kesengsaraan besar Kiankun sebelum mereka memasuki Pegunungan Emas Hitam, aku yakin aku bisa selamat. Setelah itu, Zhaowen terus tenang dan mulai menyerap aura jahat di inti Black Bond Wastelan dengan kecepatan lebih cepat. Auranya juga meningkat dengan cepat. Sekarang, waktu sangat berharga baginya. Terima kasih telah menonton.